Intro Halo, Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Resmi, Aubameyang perpanjang kontrak di Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang akhirnya menegaskan komitmennya untuk Arsenal. Lewat siaran langsung di akun media sosialnya, Arsenal mengkonfirmasi kontrak baru untuk Aubameyang. Kontrak tersebut akan mengikat Aubameyang sampai 2023. Aubameyang direkrut dari Borussia Dortmund pada Januari 2018 senilai 56 juta pound sterling. Nilai transfer Aubameyang saat itu jadi rekor untuk Arsenal. Rilis Perpanjang Kontrak Dengan Aston Villa Jack Rilis resmi memperpanjang kontraknya di Aston Villa. Pemain 25 tahun itu akan bertahan di Villa Park hingga 2025. Saya senang bisa membuat komitmen ini bersama Villa. Ini adalah klub saya, rumah saya, dan saya sangat bahagia berada di sini. Kata Grilis dikutip dari Dekuartian. Musim lalu ia membuat 10 gol dan 8 asis dari 41 laga, serta membawa Villa lolos dari degradasi. Penampilan itu juga membuatnya dipanggil ke timnas Inggris dan diminati Manchester United. Barcelona pastikan Arturo Vidal segera dijual ke Inter Milan. Barcelona memastikan sedang bernegosiasi dengan Inter Milan untuk merampungkan transfer Arturo Vidal. Hal itu ditegaskan langsung oleh Direktur Olahraga Blaugrana, Ramon Blanes. Blanes menegaskan saat ini belum terjadi kesepakatan, namun dia mengakui Vidal sudah dalam perjalanan menuju Guisepe Meaza. Sky Sport Italia mengklaim Inter siap membayar 500 ribu euro atau setara 8,79 miliar rupiah, plus bonus untuk mendapatkan gelandang asal Cili itu. RAC1 memberitakan pemain 33 tahun itu telah menuju persyaratan pribadi dengan Ine Razuri. Dia diperkirakan akan menjalani tes medis di klub kota mode itu dalam 48 jam ke depan. Gabung Barcelona, Pianic langsung ungkit kekalahan telak dari Bayern. Viralem Pianic baru saja dipresentasikan sebagai pemain anyar Barcelona. Dalam sesi konferensi pers perdananya, Pianic mengungkit soal kekalahan telak yang didapat Barca musim lalu, pada babak perempat final Liga Champion 2020-2021 melawan Bayern. Menurut Pianic, kekalahan telak tersebut bukan menandakan bahwa Barca adalah tim yang buruk secara keseluruhan. Dalam sepak bola, ia cukup memaklumi jika pada satu titik tim tampil di bawah ekspektasi sehingga dimanfaatkan oleh pihak lawan untuk menghukum mereka. Pianic percaya tim hebat seperti Barca akan mampu melewati ujian ini dan kembali ke puncak dunia. Pianic pun menargetkan gelar juara di musim perdananya mempelablau grana. Pemain Barcelona dilarang tekel Lionel Messi saat latihan Begitu pentingnya peran Lionel Messi bersama Barcelona sampai klub katalan itu membuat sebuah aturan khusus bagi para pemainnya ketika tengah berlatih. Demi menjaga bintang asal Argentina itu, para pemain Barcelona dilarang menekl Lionel Messi dengan keras saat sesi latihan. Itu merupakan aturan tidak tertulis dalam sesi latihan Barcelona. Barcelona ingin memastikan Lionel Messi tidak cedera pada saat menggelar sesi latihan. Jadi, para pemain lain dilarang melakukan tekel yang bisa bercampak buruk. Andrea Pirlo terpilih jadi pelatih terseksi di Liga Italia Pesona pelatih baru Juventus Andrea Pirlo mendapat pengakuan dari para fans. Pirlo terpilih sebagai pelatih terseksi di Liga Italia, mengungguli Euswebio, Di Francisco, dan Pippo Inzaghi. Seperti dilansir Football Italia, selasa 15 September 2020, survei tersebut dilakukan oleh situs Kencan Italia bernama Joy Club. Mereka membuat peringkat pelatih paling seksi yang berkiprah di kancah seri A. Terpilihnya Andrea Pirlo cukup mengejutkan. Alasannya, sang pelatih bahkan belum mencicipi laga pertamanya di Liga Italia. Pada survei yang digelar Joy Club tersebut, Andrea Pirlo dinobatkan sebagai pelatih terseksi setelah meraup 23 persen suara dari para responden. Juventus siap putus kontrak Kedira Lima tahun perjalanan gelandang berkebangsaan Jerman Sami Kedira di Turin nampaknya akan berakhir. Klubnya sekarang Juventus dilaporkan siap membiarkannya angkat kaki secara gratis di musim panas ini. Berdasarkan laporan dari Gol Internasional, pemutusan kontrak ini bisa memberikan keuntungan buat Juventus. Kedira merupakan pemain dengan bayaran sebesar 6 juta euro per musim dengan masa berlaku hingga tahun 2021. Belum diketahui secara pasti di mana pria berusia 33 tahun tersebut akan berlabuh. Bisa jadi, Kedira berlabuh di Inter Miami, mengingat klub MLS tersebut baru saja mendatangkan mantan penggawa Juventus, Blais Matuidi. Kabarnya, Gonzalo Higuain juga bakalan bergabung dengan peserta MLS tersebut. Branislav Ivanovic gabung West Brom Mantan back Chelsea, Branislav Ivanovic akan kembali merumput di Liga Inggris. Setelah menghabiskan 3,5 tahun terakhir bersama Zenit, Ivanovic kembali ke Premier League. Back International Serbia itu direkrut West Brom dan menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun. Premier League adalah Liga terbaik di dunia. Saya perlu menantang diri saya sendiri dan saya siap untuk itu. Saya sangat senang kembali bermain di Premier League. Ujar Ivanovic kepada situs resmi klub, seperti dikutip Sky Sport. Ivanovic menjadi rekrutan ke-6 Slaven Bilik di bursa transfer musim panas ini. Real Madrid gasak Getafe 6-0 di Laga Uji Coba Real Madrid menghadapi Getafe dalam Laga Uji Coba. Los Blancos menang 6-0, di mana striker Karim Benzema mencatat quat-trick alias mencatat 4 gol. Menurut Marka, Laga Uji Coba melawan Getafe menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir bagi Madrid dalam persiapan yang menyambut musim 2020-2021. Pertandingan digelar di Stadion Alfredo Di Stefano atau Stadion Latihan Klub. Laga itu bersifat tertutup, di mana Madrid tidak mengizinkan media masuk ke lokasi pertandingan. Wartawan dan televisi tidak diperbolehkan masuk. Vestagol Inter Milan Sikat Lugano 5-0 Inter Milan memetik kemenangan besar atas Lugano pada duel Uji Coba teranyar selasa 15 September. Bermain di Centro Sportivo Gian Sinto Facetti, Nerazzurri menang telak dengan skor 5-0. Vestagol Inter dimulai dengan gol Dalbert di menit keempat, kemudian disusul dengan gol bunuh diri Akos Ketkes di menit ke-36. Selang beberapa detik, Lotharo Martinez berhasil mencetak gol, dan di menit ke-43, Martinez berhasil mencetak gol keduanya. Kemudian ditutup oleh gol Romelu Lukaku di menit ke-47. Skor 5-0 bertahan hingga lagausai. Chelsea bangun tim hebat, tapi Liverpool masih lebih kuat. Perkembangan squad Liverpool dan Chelsea saat ini tak luput dari perhatian mantan pemain mereka, Fernando Torres. Dia tahu Chelsea mulai menantang, tetapi Liverpool masih terlalu kuat. Torres tahu apa yang coba dilakukan Chelsea sekarang. Frank Lampard didukung budget transfer besar untuk membangun squad, dan dia berhasil merekrut lima pemain top sejauh ini. Selain memprediksi perkembangan Chelsea, Torres pun tahu bahwa Liverpool musim ini masih lebih kuat dari pesaing-pesaingnya. The Reds masih terlalu kuat, dan karena itu Premier League sebagai Liga pun akan terdampak positif. Havertz Akui Liga Inggris Lebih Keras Dari Bundesliga Setelah mencicipi debut bersama Chelsea lawan Brighton, Kei Havertz mengakui Liga Premier Inggris lebih keras dari Bundesliga Jerman. Beradaptasi di lingkungan baru memang bukan perkara gampang, terutama bagi youngster seperti Havertz. Dia butuh waktu untuk menemukan sentuhan terbaik. Dan itu terlihat jelas di pertandingan lawan The Seagulls, kreativitas yang biasa dia suguhkan lenyap. Tiga Premier lebih keras dari Bundesliga. Saya sudah merasakannya di sesi latihan dan sekarang di pertandingan. Tapi saya bahagia bermain selama 80 menit, dan semoga saja terus berkembang pekan depan. Ujar Havertz Belum terima tawaran Ais Roma, milik Tunggu Juventus Napoli dan Ais Roma telah menemukan kata sepakat mengenai transfer Arkadius milik. Partenopei bakal melepas sang penyerang ke Ilupi dengan total biaya 25 juta euro. Penyerang 26 tahun itu bakal dikontrak selama 5 musim. Setiap musim yang bersangkutan mendapat upah 4,5 juta euro. Namun menurut Sky Sport, milik belum menerima tawaran tersebut, striker asal Polandia itu masih menunggu tawaran dari Juventus. Striker AC Milan, Rafael Leao positif COVID-19 COVID-19 kembali menjangkit squad AC Milan. Kali ini, striker mereka, Rafael Leao, yang dilaporkan positif terpapar virus tersebut. Dilaporkan Lagaceta Delosport, Leao kini sedang menjalani karantina. Meski begitu, pihak Rosoneri tak memberikan pernyataan resmi terkait kondisi pemain asal Portugal tersebut. Milan News juga mengkonfirmasi, Leao sedang berada di rumah, menanti dirinya kembali mendapat lampu hijau untuk bisa kembali berlatih. Kondisinya baik-baik saja dan tak menunjukkan gejala. Namun, Leao kemungkinan besar akan absen saat Milan menjalani laga kualifikasi kedua Liga Eropa melawan Sam Rock Rovers Jumat 18 September. Penghasilan Lionel Messi kembali kalahkan Cristiano Ronaldo Lionel Messi memang gagal menjadi pemain termahal di dunia setelah memutuskan tetap bersama Barcelona akibat perselisihan kontrak. Tetapi, maestro Argentina itu tetap menjadi pesepak bola paling kaya di dunia. Menurut Forbes, total pendapatan Messi tahun ini adalah 126 juta USD, 92 juta USD dari gajinya, dan 34 juta USD dalam bentuk endorsement. Tidak mengherankan jika Cristiano Ronaldo menempati urutan kedua. Ini karena Ronaldo berpendapatan 117 juta USD, padahal Ronaldo pemain sepak bola yang paling banyak memiliki pengikut media sosialnya. Belum berhenti berharap, Lionel Messi PD bisa juara Copa America 2021 Lionel Messi tak kunjung mendapatkan medali juara dari pentas internasional. Namun, Kapten Barcelona itu percaya kalau kutukannya akan terputus di tahun 2021 mendatang. Goal Internasional melaporkan kalau Messi sudah tidak sabar ingin segera berkiprah di ajang Copa America 2021 dan menjuarainya. Ada beberapa alasan mengapa Messi bisa seyakin itu, seperti yang dituliskan oleh Goal Internasional. Salah satunya adalah kehadiran Lionel Scaloni di kursi kepelatihan yang dirasanya bisa membantu Argentina menjuarai Copa America 2021. Keyakinan Messi juga bertumbuh melihat bagaimana pemain muda Argentina mencuri perhatian di dunia sepak bola saat ini. Pake nomor punggung 8, Miralem Pianic suksesor pas Andres Iniesta Barcelona akhirnya resmi mengumumkan nomor punggung untuk skuadnya musim depan. Miralem Pianic akan mengenakan nomor 8 yang dulu digunakan Andres Iniesta. Hadiran Pianic dan fakta bahwa dirinya diberi nomor punggung 8 itu pun mengungkapkan besarnya harapan Barcelona terhadapnya. Blaugrana berharap sang gelandang Bosnia itu bisa menjadi suksesor yang tepat untuk Iniesta. Pasalnya, sejak Andres Iniesta meninggalkan Kemnu pada musim panas 2018, Barcelona kesulitan mendapatkan pengganti sepadan di lini tengah. Smalling bersiap pulang ke MU Manchester United tak masalah jika akhirnya Chris Smalling tetap bertahan di Theater of Dream. Hal itu mengingat klub asal Italia, Aes Roma, menghentikan negosiasi untuk mendatangkan back tengah asal Inggris tersebut. Gialorosi sendiri awalnya tertarik untuk mempermanenkan status Smalling di Stadion Olimpico. Akan tetapi, negosiasi dengan MU terkait harga jual sang pemain kerap menemui jalan buntu. MU dilaporkan mematok mahar sebesar 20 juta ponsterling untuk sang pemain. Sedangkan, Roma hanya bersedia mengeluarkan dana tak kurang dari 15 juta euro. Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya. See you gengs! Terima kasih telah menonton!